Para driver Ojek Online alias OJOL melakukan aksi demonstrasi di kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Kota Serang, Kamis 29 Agustus tahun 2024. Para driver yang tergabung dalam aliansi driver online Banten bergerak ini berunjuk rasa dengan menuntuk agar pemerintah bisa lebih memerhatikan mereka khususnya dalam memberikan pekerjaan yang layak dengan adanya perlindungan sosial. Berdasarkan pantauan di lokasi, mereka yang berasal dari berbagai daerah di Banten ini berunjuk rasa dengan cara berorasi dan membawa spanduk-spanduk yang merisikan tuntutan mereka. Koordinator aksi, Cikal mengatakan, kondisi driver OJOL saat ini masih jauh dari kata sejahtera yang mana. Mereka harus bekerja setiap hari 14 jam perharinya. Mirisnya, dengan jam kerja yang cukup ekstrim itu, para driver OJOL haruslah tetap bekerja dengan resiko tinggi dan tanpa perlindungan jaminan sosial yang memadai. Bahkan OJOL perempuan bekerja di tengah ancaman kekerasan dan pelecahan seksual tanpa mendapat hak reproduksinya. Juga ada lagi salah satu tuntutan kami yang mungkin terbilang menyeluruhnya, yaitu tuntutan penjangan hari rakyat. Itu masuk juga ke salah satu tuntutan kami di sini. Yang lain-lainnya seperti jaminan sosial, kesehatan, kargo, terus jam online yang layak, itu sudah semua termasuk poin-poinnya. Biar nanti pihak pemerintah yang gedor pihak aplikator. Jadi di sini kita minta bantuan ke pemerintah yang mewakili kita. Biar nanti pihak pemerintah yang menggedor pihak aplikatornya. Untuk BPJS sudah ada yang menurutnya? BPJS juga justru ini kita tuntut di sini. Karena belum punya banyak. Bukan banyak lagi ya, banyak banget driver yang mengalami sakit, laka, kebingungan, perihal. Makanya di sini kita menuntut juga untuk BPJS. Bukan hanya untuk driver sendiri, melainkan meliputi keluarga si driver tersebut. Sangat penting ke kita. Betul, sangat penting banget. Makanya kita minta menuntut hari ini. Kalau sebelumnya sudah pernah belum mengeluarkan kelukesai ini ke pihak aplikasi? Kalau untuk pepihak aplikasi mungkin sudah lama ya, pernah. Seperti itu, responnya kurang baik. Kita terus dan terus berjuang demi kesejahteraan ojol. Saya jujur aja, saya masuk grep tahun 2016. Sama tahun. 2016 ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.